Oke, setelah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi sama saya, ketemu lagi. Sekarang kita sudah memasuki pertemuan ketiga untuk mata kuliah web programming. Nah, di sini kita akan mulai memasuki materi web statis. Nah, di pertemuan tiga ini kita akan bingung tentang web statis. Nah, di dalam web statis saya akan membahas lima konten lagi. Jadi, setiap pertemuan insya Allah ada lima konten. Nah, lima konten ini. Yang pertama, link. Yang kedua adalah menu dan link. Yang ketiga adalah table. Yang keempat layout table. Dan yang terakhir adalah web statis itu sendiri. Jadi, web itu ada dua jenis ya. Ada statis dan data mix. Nah, kita di sini yang kita bahas sekarang adalah web statis. Untuk link, Saya yakin teman-teman sudah sering dengar ya. Link, link, link gitu ya. Linknya mana, linknya mana. Linknya share gitu ya. Nah, link itu apa? Link itu adalah tulisan yang memiliki reaksi tertentu ketika di klik. Benar nggak? Contoh ya, saya kasih link. Raharja.ac.id Ketika kita klik, itu langsung direct. Selama kita punya akses internet. Menuju tampilan webnya Raharja.ac.id Nah, ketika di klik, misalnya, untuk menuju halaman website lain atau mendownload link. Link itu bisa jenisnya banyak gitu ya. Atau disebutnya domainnya banyak. Intinya link itu sesuatu yang bisa di klik dan menuju ke tempat lain yang bisa download. Bisa menuju web. Bisa menuju web di dalam web gitu ya. Nah, link juga biasanya digunakan untuk membuat menu website. Nah, tag yang digunakan untuk membuat link adalah tag A. Cuma satu huruf nom. Yaitu A. Gampangkan kepalin ya. Gampangkan ya. Nah, sama seperti tag-tag HTML. yang lain. Tag untuk link ini, ketika kita membuka tag A, maka tagnya harus ditutup. Tag, garis miring, A. Harus semua tag HTML. Kecuali tadi yang saya jelaskan. Yang saya sudah jelaskan ya. Yaitu BR dan image. Oke. Nah, link di sini, nanti di dalam A, itu dia jenisnya kayak image. Di dalamnya ada short-nya, ada width-nya, ada height-nya. kalau di dalam tag link, kita buka contohnya A. Memiliki beberapa atribut juga di dalamnya. Jadi, tidak cukup hanya dengan A untuk memasukkan link. Kita harus memiliki atribut-atribut lainnya. Menambahkan. Wajib. Gak bisa kalau hanya tag A. Contohnya, yang pertama atributnya adalah HREF. H-R-E-F. H-R-E-F. Itu fokusnya untuk apa? Untuk menentukan target yang dituju, menentukan tujuan dari link ketika di klik. Contohnya, di dalam website harja.ac.id itu kan banyak menu-nya. Contoh kita menuju ke mana? Ke menu perpustakaan. Ketika kita klik itu ada bacaannya perpustakaan, maka dia akan menuju link yang dituju di tempat yang dituju oleh link tersebut. Nah, yang kedua selain HREF itu ada namanya target. Target di sini adalah menentukan target yang dituju saat di klik. Apakah di tab yang sama atau di tab yang lain? Jadi, ada link yang di klik langsung di tab itu di halaman itu seterbut. Apa namanya? Di tab, ya. Di tab atau di halaman itu juga. Pindah, ganti lagi link-nya. Bisa juga ketika kita klik link, itu menuju tab berikutnya. New tab. Atau menuju halaman berikutnya lagi. Jadi, ada dua jenis, ya. Target ini ada dua. Ada yang get, yang post. Ada yang bisa di tab yang sama. Ada yang bisa membuat tab baru link-nya tergantung kita. Dan yang ketiga adalah title, yaitu menentukan tulisan yang tampil saat mus memasuki area link. Contoh kayak tadi, perpustakaan. Berarti itu adalah title-nya perpustakaan. Nah, ini ada contoh script untuk link-nya. Ini ada contoh editor-nya atau script HTML-nya. Nah, di sebelah kanannya atau di belah bawah dikit, bawah kanan. Ini adalah tampilan dari web-nya. Contoh, kita langsung masuk ke body aja ya. Teman-teman ada jelas dari pertemuan satu dan dua. Semuanya ada di content body. Kita mulai dari UL. UL ini adalah unordered list. Li, mulai dari list-nya. L ini adalah list. A, kita buka tag A. H, menuju link berikutnya. Kita kasih link-nya dalam kutip, di sini contohnya www.google.com Kita kasih kutip lagi untuk mengakhiri stream. Terus, spasi title. Title-nya dalam bacaannya menuju Google atau ke Google atau cukup dengan Google. Kemudian target, blank. Targetnya blank. Kemudian kita kasih lagi tag terakhir, tutup siku. Kemudian kita kasih judulnya ke Google. Nah, karena tadi kita di awal sudah mengawali dengan tag A, maka di akhir kita tutup lagi tag A-nya menggunakan garis miring. Dan jangan lupa, sebelumnya pun kita ngasih tag untuk list, yaitu tag Li. Tag Li pun harus ditutup di akhir, tag garis miring Li. Untuk yang kedua, di sini harapnya isinya adalah mailto. gitu ya. Terus yang ketiga bisa isinya Facebook. Yang ketiga bisa isinya link image. Gallery.html Buka halaman gallery. Jadi banyak. Ini adalah contoh-contoh script sederhana untuk membuat link. Gitu ya. Oke, kita masuk ke dua yaitu menu dan link. Nah, ini udah agak mirip dikit nih sama tampilan map ya. Di konten yang kedua ini, di menu dan link. Contohnya gimana? Contohnya kita langsung mulai nih dalam body. Pertama kita buat headingnya dulu. Heading satu, kita pakai heading satu yang besar ya. Nanti ada tulisannya menu. Terus, kita mulai masuk paragraf. Di paragraf itu kita isi dengan link-link. Linknya ada banyak berarti link-link. Nah, di sini contohnya ada empat link yang akan dimasukkan, tapi dia tidak di garis berikutnya, di baris berikutnya. Lalu tidak menggunakan pemisah baris, tapi di samping kanannya. Lanjut terus ke kanan, ke kanan, ke kanan. Dapat. Contoh, ahrep home.stml home. Haripnya lagi news.stml yang ketiga blog.stml dan terakhir adalah kontak.stml Nah, kita save dulu nih yang sudah kita buat. jangan lupa ya, setiap tag A itu harus ditutup lagi garis A. Setiap tag P paragraf itu di akhir juga harus ditutup lagi garis P. Oke, di save, kita buka browser, refresh. Muncul tampilan. Ada home, news, blog, kontak, itu bisa di klik link. Tapi ketika di klik, itu masih kosong. Kenapa kosong? Karena targetnya belum kita isi. Ini cuman masih materi membuat link. Belum gimana caranya link itu ketika kita klik harus sudah ada kontennya sebelumnya. Jadi nanti teman-teman bisa menambahkan sendiri bikin 4 file HTML baru yaitu home.stml news.html blog.html dan kontak.html kalau mau linknya ada isinya gitu ya. Ketika kita klik home, muncul. Ketika kita klik blog, muncul tampilannya. Berarti kita harus membuat 4 file HTML terpisah untuk bisa menampilkan semua link yang dituju. Kemudian kita bikin heading yang kedua yaitu halaman home. Kita isi nih. Home ini contoh doang ya. Home itu harus isinya bagus. Ada image-nya, ada tabel-nya. Lebih bagus lagi ada videonya. Jadi colorful banget. Banyak yang bisa dilihat. Bukan hanya text. Kalau disini contohnya hanya text. contoh P. Kita mulai dari paragraf ya. Type P ini isi dari halaman home. Titik. Kita bikin banyak baris enter, 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 enter sampai 5 baris. Munculnya kenapa ke samping? Anda bisa tahu nama ke samping? Oke. Good. Jadi kenapa muncul ke samping? Ini paragraf. kenapa nggak enter ke bawah kayak kita nulis script-nya di editor? Karena tidak menggunakan tag BR. Jadi tanpa tag BR kalau hanya tag P itu akan ke samping terus. Continue. Dia nggak akan bisa membuat pemisah baris. Ataupun tidak menggunakan tag Pre. Nah Pre itu fungsinya untuk pemisah baris juga. Atau baris yang sudah terformat. Tagsnya sudah diformat. Nah ini tampilannya akan ke samping. itu nggak rapi. Kalau nggak pakai pemisah baris. Jadi akan berantakan text-nya. Jatuh satu paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu tidak banyak baris. Hanya cukup satu baris. Kalau tidak menggunakan tag BR atau WIAT. Oke. Itu untuk link. Gampang ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Jadi kita bisa lanjut materi berikutnya yaitu tentang table. Membuat tabel atau table dalam HTML. Nah untuk membuat tabel pada HTML kita bisa menggunakan tag table. Table ya. Table. Bukan tabel. Tidak. Jadi kalau tag HTML ini semua pakenya biasa Inggris. Nggak ada kan bahasa penggunaan pakai bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya bahasa Inggris. Oke. Sama Nah tabel ini agak beda dengan image. Kalau image kita tidak perlu tutup tag image. tapi kalau table kita wajib tutup tag table itu. Table titik-titik isi kontennya kita kasih lagi tag tutup table. Nah isi di dalam table itu dibagi menjadi dua bagian. Yaitu header table header table ditunjukkan dengan tag t-head t-head tag head titik-titik isinya apa. Kita kasih lagi tutupnya garis miring t-head dan yang kedua body table ditunjukkan dengan tag t-body titik-titik garis miring body untuk menambahkan baris pada table bisa bisa pakai tag t-r untuk menambah baris kalau di paragraf nambinya b-r table juga punya namanya t-r atau t-a nah untuk menambahkan data jika berupa data header menggunakan tag th dan tag t-hi ini untuk menambahkan data header yang th t-h kita sama t-h juga ditutup lagi garis miring t-h sedangkan pada body table menggunakan tag t-d table data table header table row karena yang namanya tabel itu terdiri di dua bener gak baris dan kolom ya gak mungkin cuma satu baris pasti ada kolomnya juga nah ini contoh format penulisan table teman-teman bisa lihat sendiri ya bentar ya adz asam ya oke selanjutkan sekali selanjutkan lagi dengan ajan asam nah disini kita lanjutkan lagi t-head t-head d-l dan t-h nah setelah t-head semua tag tabel dalam hati emak itu wajib ditutup ditutupnya gapangan masih ingat pake apa garis miring semua t-head t-r t-d t-h semua ditutup lagi endingnya begitu pun dengan t-body ditutup lagi nah misalnya sendirinya format penulisan table kalau saya jelaskan masih bingung mungkin kan lihat sendiri ya nah disini ada atribut dalam tag table kalau sebelumnya link punya tiga atribut apalagi apa masih ingat ada tiga pertama rep dua target tiga title nah table juga punya atribut salah ya table juga punya atribut maka lebih banyak atributnya dibanding image dan link yang pertama ada sales paksi fungsinya untuk menentukan jarak antar sel yang kedua sel padding fungsinya menentukan jarak isi sel dengan bordernya yang ketiga ada width menentukan lebar table yang keempat ada height menentukan tinggi table terus ada bg color apa tuh bg background ya background color itu memberi warna background pada table terus ada line line ini menentukan perataan jadi ada rata kanan rata kiri rata tengah dan rata kanan kiri ya itu line bisa dipakai juga di table itu yang terakhir ada warnan menentukan tebal border pada tabel udah kita bisa pilih ya mau yang tipis dan atau tebal banget itu bisa dipilih untuk table nah ini contoh layout table ini adalah HTML disini ada script dan contoh tampilannya bisa dilihat ini contoh scriptnya agak panjang pasti ya kan table agak panjang iya agak panjang ini kita masih ngasih nama tablenya apa tablenya meetnya berapa high nya berapa sel padenya berapa sel padenya berapa karena dia atributnya lebih banyak dibandingkan dengan image dan link jadi otomatis kodingannya lebih banyak atau tag-tag yang digunakan pun akan lebih banyak dibandingkan dengan link dan image ini juga layout table untuk format lengkapnya nah oke kan konten terakhir di dalam web status yaitu web status gitu sendiri apa sih web status web status ini lawan dari dynamics jelas ya apa tuh website yang informasi di dalamnya tidak bisa di update melalui aplikasi website tersebut secara langsung karena untuk memupdate atau mengubah informasi yang terkandung di dalam web status kita harus melakukan dengan cara mengubah coding atau script web tersebut di dalam editor kalau gak kita ubah scriptnya atau tidak kita ubah codingannya itu tampilan web statusnya tidak akan berubah karena web status tidak membutuhkan database ingat ya web status tidak membutuhkan database sehingga ini menjadi kelebihan sendiri untuk web status karena tidak menggunakan database maka web status dapat berjalan dengan cepat kok bisa cepat jelas gak ada database jadi dia gak berat tidak banyak yang di load contohnya sebagai web untuk company profile portfolio atau web tentang informasi yang jarang diubah jadi contoh seperti cp apa sih web cp portfolio pasti gak ada database cuman text doang paling memunculkan apa sih menampilkan apa sih dalam web tabel biar rapih dalam tabel nama terus kolom pertama kolom keduanya namanya kolom pertamanya apalagi jurusannya apa kuliahnya pendidikannya apa dan lain sebagainya itu perlu tabel terus jadi dia tidak perlu database itu contoh dari web status contohnya adalah curiculum vitae portfolio oke ini teman-teman bisa coba sendiri di pertemuan berikutnya di pertemuan 4 untuk membuat contoh web status yang lepas mulai dari title mulai dari bodynya di dalam body diingat wajib ada paragraf teks itu sendiri yang kedua adalah tabelnya yang ketiga ada image ya dari keempat ada link jadi harus ada 4 content ini kenapa harus ada karena sejauh ini dari pertemuan 1, 2, dan 3 yang sudah kita bahas adalah 4 content ini dalam web status jadi di pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk membuat web status membuat portfolio atau bisa kita suruh kita sebut CP ya bener gak dan harus ada 4 content tersebut oke kita ketemu lagi minggu depan kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh